Silahkan duduk. Thank you. Haleluya. Selamat sore, selamat malam. Hari ini kita merayakan sebuah kejadian yang sangat indah ribuan tahun yang lalu dimana pencuaraan roh hudus terjadi atas murid-murid Yesus. Dan di saat itu mereka menerima sebuah kuasa yang sangat indah, yang sangat dasyat yang mereka tidak alami sebelumnya. Itu sebabnya waktu Yesus ditangkap, semua daripada mereka kabur, satu menjual Yesus, satu menyangkal, hanya ada satu murid yang memberanikan diri untuk berdiri di depan kayu salib, yaitu Yohanes. Dan itu sebabnya Yohanes menulis kitabnya dari sisi yang berbeda karena dia melihat sendiri gurunya mati secara brutal di kayu salib. Dan itu sebabnya waktu saat itu pasti banyak kerabat daripada murid-murid Yesus yang mungkin mencibir dan mungkin mengatakan sudah gagal rancangan Tuhan. Karena murid-murid yang tadinya dirancangkan untuk memberitakan amanat agung, semuanya meninggalkan dia. Tetapi Yesus tenang saja, dia gak pernah punya kontingensi plan, dia gak pernah punya plan B. Dia tahu bahwa dalam kuasa kebangkitan, murid-muridnya akan diberikan sebuah kuasa yang sudah ditabur dalam hidup mereka selama tiga setengah tahun ketika mereka diajar sama Yesus. Dan itu sebabnya ketika mereka menerima kuasa kebangkitan, mereka menerima roh kudus, pencuran roh kudus atas hidup mereka. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Matius pergi ke benua Afrika. Sedang dia berhotbah, dia ditarik keluar dipukul kepalanya sama balok kayu sampai mati. Hari ini 60-70 persen benua Afrika percaya Yesus. Simon orang Zelot, dia pergi ke Eropa, dia memberitakan Injil di sana. Bartolomeus dikulitin, disiram air garam. Dan bahkan yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya adalah Thomas pergi ke India. Dan waktu Thomas pergi ke India, dia mati di sana karena dia dibunuh sama penyembah-penyembah berhala. Dan waktu dia dibunuh di sana, dia menaburkan sebuah benih firman Tuhan yang luar biasa. Dan waktu dia tabur itu semuanya, itu adalah cikal bakal daripada Opa Oma saya yang datang dari India tahun 1930-an ke Indonesia. Dan mereka sudah orang Kristen. Dan itu saya percaya akibat benih yang ditabur sama Thomas. Kuburnya masih ada di India, St. Thomas. Hari ini mama saya duduk di situ, dia umurnya 81 tahun. Masih sehat, masih luar biasa. Masih kuat. Saya paling senang kalau dia temenin saya. Dia adalah produk daripada Thomas. Karena orang tuanya dia datang dari India. Murid-murid Yesus menjungkir balikan dunia dengan Injil. Karena ada kuasa kebangkitan yang diberikan dalam hidup mereka. Karena ada pencurahan roh kudus yang terjadi atas hidup mereka. Bahkan ribuan orang datang kepada gereja, mula-mula mereka diselamatkan di situ. Semuanya ini berawal dari sebuah kisah yang luar biasa. Di mana kalau kita baca kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Itu merupakan sebuah proyek ekspansi daripada kerajaan sorga. Kejadian 1 ayat 26 merupakan proyek ekspansi. Di mana Tuhan ketika dia menciptakan manusia, dia tidak pernah berikan sorga. Dia berikan bumi untuk dikuasai. Dan waktu bumi dikuasai sama manusia, Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah katakan maksud saya, untuk menguasai manusia yang lain. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya, ruah atas hidup manusia. Supaya roh Tuhan ini yang bertugas untuk mengingatkan manusia melakukan prinsip kerajaan di muka bumi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Waktu kita dijajah sama Belanda ratusan tahun, kita akhirnya ditularkan budaya-budaya kerajaan Belanda. Dan yang bertugas melakukan itu adalah gubernur daripada Belanda yang ada di dalam Indonesia. Bunua Indonesia. Dan kemudian yang dia lakukan adalah dia terus menularkan budaya-budaya ini sampai hari ini. Kita masih ada keluarga-keluarga kita yang berbicara bahasa Belanda. Bahkan di antara kita ada yang masih makan roti kalau pagi. Ada yang boleh angkat tangan? Termasuk saya kok. Itu bukan budaya Indonesia. Indonesia itu budaya makan nasi uduk, nasi kuning, makan pecel kalau di Surabaya. Yang makan roti ini bekas meninggalan Belanda gitu. Makanya dulu waktu papa saya masih ada, papa saya udah meninggalkan kami 14 tahun yang lalu. Dan saya gak pernah lupa di masa-masa kecil kami, kami suka dibawa ke jalan Hayam Muruk karena disitulah Holland Bakery yang pertama dibuka. Yang senyum-senyum ini seumuran nama saya. Yang lain pada bingung, apaan Holland Bakery banyak kok? Oh iya, dulu cuma satu. Dan saya kalau diajak papa ke sana senangnya minta ampun karena saya akan pesan Long John yang ada mesesnya di atasnya. Tahu ya? Kalau belum pernah coba, cobain. Enak banget. Sampai hari ini saya suka kadang-kadang nagih gitu. Dan abis pergi dari Holland Bakery, papa mama ajakin saya pergi ke Gandhi Steakhouse yang ada di jalan situ juga. Kita makan es krim yang begini nih. Pulang dari situ, kita pergi ke mall. Mall cuma ada satu. Di mana? Pasar Baru. Tua ya saya. Ratu Plaza belum ada. Itu mall yang gedung pertama kali itu Ratu Plaza. Satu hari saya diundang di sebuah tempat di mana itu adalah kantor pusat daripada Holland Bakery. Jadi saya kasih tahu sama mereka, sama direksinya. Saya punya kenangan masa indah dari kecil makan roti Holland Bakery. Dan saya kasih tahu lagi, saya sukanya itu Long John. Setelah saya khutbah, saya dikasih dua keranjang isinya Long John semuanya. Saya bilang, Pak kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti. Emang enak banget sih. Buat orang-orang yang suka roti, suka coklat, wah itu pakai espresso makin... Itu peninggalan-peninggalan Belanda. Waktu manusia deklarasi independen dari kerajaan sorga. Manusia dipisahkan dari roh Tuhan. Roh Tuhannya meninggalkan manusia. Manusia yang tadinya diminta untuk tidak menguasai manusia yang lain. Dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab setelah the fall of man, setelah kejatuhan di Taman Firdaus adalah kain membunuh Abel. Kemudian kata kerajaan pertama kali yang keluar di Alkitab itu tercatat di kejadian pasal yang ke-10, ayat 8-10 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ke-10, ayat 8-10 mengatakan, Kush memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ya seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula, ini dia kata kerajaan pertama kali yang didokumentasikan di Alkitab. Kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, dan semuanya itu ada di tanah Siner. Nimrod ini adalah cicit daripada Nuh. Nuh punya anak namanya Ham, Ham punya anak namanya Beken, biar bangun. Nuh punya anak namanya Ham, Ham punya anak namanya, yang disebut di sini Kus. Kus punya anak lagi namanya Nimrod. Jadi waktu Bapak Ibu baca nanti di kejadian pasal yang ke-11, itu ada kisah tentang Menara Babel. Ingat ya. Menara Babel, proyek ofisernya itu Nimrod. Josephus, sejarawan, dia menulis salah satu alasan daripada Nimrod mendirikan Menara Babel, itu karena dia ketakutan bahwa bumi ini akan dihukum lagi dengan air bah. Dia mendirikan menara setinggi itu. Dia lupa bahwa eyangnya sudah diberikan perjanjian kudus sama Tuhan, yaitu busur di langit. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Itu sebabnya, begitu ironis kalau kita baca itu, kalau kita lihat di dalam dunia sekarang ini, ketika sebuah negara mendeklarasi sebuah gedung atau sebuah tempat yang dikatakan ter-ter-ter-ter, terjadi sesuatu sama negara itu. Tahun 98 menara Petronas di Kuala Lumpur diresmikan. Dan dikatakan itu menara tertinggi di Asia Tenggara. Yang terjadi tahun 98 Malaysia kena krisis moneter. Waktu tahun, saya lupa tahunnya, tapi waktu Burj Khalifa, 828 meter didirikan dan dikatakan gedung tertinggi di dunia. Didirikan di Dubai. Emirates kena krisis moneter. Taipei 101, gedung tertinggi di Taiwan. Hal yang serupa terjadi. Kemudian World Trade Center yang ada di Amerika. Sebelum saya ada Sears Tower, itu gedung tertinggi di Amerika. Ikonnya New York, ikonnya Amerika. Gedung itu udah gak ada lagi. Dihancurkan sama teroris. Setiap kali manusia mau mendirikan kerajaannya, hari ini mendirikan kerajaan atas hidupnya sendiri, manusia akhirnya tersesat di dalam jalannya. Karena The Lost Kingdom kerajaannya itu hilang dari manusia. Itu sebabnya kalau kita baca perjanjian lama, roh Tuhan berkuasa di atas manusia, bukan di dalam manusia. Di atas manusia. Dan itu kadang-kadang insidentil. Hanya sekejap saja kemudian ditinggalkan sama roh Tuhan. Belum ada pribadi yang datang menebus dosa manusia, yaitu Yesus. Itu sebabnya ketika kita tarik fast forward sampai ke depan, waktu Yesus kemudian hadir sebagai bayi. Dan kemudian ada masa hiatus di mana dia tidak didokumentasikan di Alkitab, dia mempersiapkan dirinya. Dan ketika dia siap untuk pelayanan, dalam tiga setengah tahun dia mengajar. Dan dia mengajar prinsip kerajaan yang mendeklarasi kehadiran dia adalah seorang yang bernama Yohanas Pembaptis. Dan Yohanas Pembaptis itu didokumentasikan kalimat dia di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kedua mengatakan begini. Matius pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua, pada waktu itu tampilah Yohanas Pembaptis di Padanggurun Yudea. Padanggurun Yudea kalau hari ini Bapak Ibu pergi ke Israel itu ada di daerah Laut Mati. Dan di sebelah sisi daripada Laut Mati itu adalah Sungai Jordan dimana Yesus dibaptis. Dan memberitakan, perhatikan kalimat ini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berpalinglah dari kerajaan gelap karena kamu sebentar lagi akan diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus akan mati dan bangkit untuk hidupmu. Dan kemudian dikatakan karena kerajaan sorga sudah dekat, the kingdom is near. The kingdom is near itu artinya pribadi yang akan merestorasi prinsip kerajaan sudah hadir. Namanya Yesus. Dan ini di deklarasi sama Yohanas Pembaptis. Yesus kemudian dibaptis, Yesus dicobai di Padanggurun. Matius 4 ayat 17 ketika Yesus memulai pelayanannya dia, dia kutip ayat yang sama, perihal yang sama, dia katakan di Matius 4 ayat 17 dikatakan begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, ini kalimat dia yang pertama sebelum dia mulai pelayanannya dia, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. The kingdom is near. Dan dia mulai kalau kita baca Matius pasal yang kelima sampai yang ketujuh, itu adalah khutbah di bukit dan itu adalah prinsip kerajaan sorga. Bapak Ibu kalau baca Injil, ada angle yang diceritakan sama Yesus yaitu prinsip kerajaan, the kingdom values. Itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau merdeka hidup kita, pelajari apa yang Yesus ajarkan. Di sisi yang satunya lagi, Injil itu dijelaskan dari sisi kasih karunia sama Paulus. Itu adalah proses bagaimana manusia menerima Yesus, manusia hidup di dalam pengundusan, sanctification setiap hari, dikuduskan, disempurnakan tiap hari loh. Itu pelajaran yang luar biasa juga. Itu adalah pelajaran tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Itu diajarkan secara vulgar sama Paulus di kitab Galatia. Kalau mau baca kasih karunia yang vulgar itu Galatia. Kitab Roma. Kemudian di Ephesus dia katakan begini kepada jemaat di Ephesus. Kamu bisa terima dia. karena itu adalah pemberian bukan dengan upayamu tapi dengan iman. Kemudian manusia bilang begini, tapi kan iman saya turun naik-turun naik dan semua kita termasuk saya juga begitu. Iman kita kan gak akan pernah bisa konsisten selama kita hidup di dalam dunia ini. Kabar baik bagi kita semuanya Yesus katakan begini, I am the author and the finisher of your faith. Aku adalah pemimpin dan penyempurna daripada imanmu. Bapak Ibu, kita ini gak akan pernah bisa sempurna. Tetapi posisi kita hari ini disempurnakan karena Yesus. Dia lihat kita semuanya dari kacamata sempurna. Karena semuanya selesai di kayu salib. Manusia seringkali masih merasa bersalah. Manusia masih merasakan apa lagi yang saya bisa berikan untuk Tuhan ya. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar. Ayo Bapak Ibu, kita lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai upaya-upaya kita dan lain sebagainya. Bahkan didengungkan, ayo kita berikan yang terbaik. Kita makin bingung berikan yang terbaik itu apa. Kita makin bingung karena kita gak pernah belajar untuk menerima yang terbaik. Kita gak pernah belajar bahwa saya ini disempurnakan tiap hari sama Tuhan. Bahkan Paulus katakan begini, justru kalau kamu mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, justru kesempatan yang paling tepat adalah ketika kamu sedang lemah. Bukannya berarti kita bukannya berarti setiap hari kita membenarkan, kita lemah terus. Bukan, bukan. Paradigma itu harus dibalik belajar terima dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Mengerti bahwa dia gak pernah berseberangan sama saya. Dia sangat sayang sama saya. Saya sempurna di hadapannya dia. Ketika kita ngerti bahwa dia melihat kita dari posisi seperti itu, kita akan sanggup memberikan yang terbaik. Karena itu adalah hidup yang berkelimpahan yang dia bawa. Dan ketika kita mengerti itu, kita merdeka setiap hari. Karena kita tahu bahwa di hadapan dia kita sangat sempurna walaupun kita mungkin jatuh bangun hari ini. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anaknya dia. Waktu Raina masih kecil, dia sekarang sudah 24 tahun. Waktu dia masih pendeknya segini, saya gak pernah lupa kita lagi dalam sebuah perjalanan liburan. Dan di tengah-tengah lagi berjalan di sebuah trotor dan perjalanan cukup jauh hari itu karena memang kita lagi jalan-jalan. Tiba-tiba sudah memang sudah jam makan siang, kemudian jam tidur, biasanya sudah tidur, kalau siang-siang dia tarik-tarik celana saya. Dad, I'm tired, aku capek, mau digendong dong. Saya gendong dia. Dan itu kita masih lagi jalan-jalan. Waktu saya gendong dia di pelukan saya, dia ketiduran di pundak saya. Saya ganti tangan, ganti tangan kiri, karena sudah mulai berat badannya. Ketika ada kesempatan duduk, saya duduk. Mungkin satu setengah jam kali, sampai akhirnya kita sampai di kamar hotel dan saya rebahkan dia di tempat tidur, dia masih tertidur. Di dalam kelemahan dia, dia menikmati kekuatan tangan bapaknya yang sangat terbatas. Di dalam kelemahannya dia, ketika dia sedang capek dan letih, dia menikmati pelukan bapaknya di dalam tangannya. Itu yang Yesus sedang kasih tahu sama kita. Justru di dalam kelemahanmu, itu kesempatan kamu merasakan kuasaku disempurnakan dalam hidupmu. That's grace. Itu kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang buka mata rohanimu. Karena begini masalahnya, yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh mengatakan begini. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mata mereka berdua terbuka ketika manusia jatuh dalam dosa. Ingat ya, dua orang ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Manusia sebelum kejatuhan, manusia berjalan di dalam roh. Manusia dipimpin sama roh Tuhan. Manusia berjalan di dalam mata rohani. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mata jasmaninya terbuka. Manusia melihat kejahatan, kegelapan di dalam dunia. Dan itu masih terjadi sama hidup kita hari ini, selama kita hidup. Itu sebabnya Yesus meninggalkan pesan yang luar biasa. Di Alkitab, sudah dibeberkan sejak awal, ada orang yang tidak lihat Tuhan dan dia gak percaya. Contohnya banyak, ada satu namanya Raja Ahas. Dia gak percaya sama pertolongan Tuhan. Dia mau yang udah pasti-pasti aja. Kerajanya sedang dikepung. Nabi Yesaya datang ke dia. Raja Ahas, Tuhan mau menolong anda. Bahkan kata Immanuel pertama kali didengungkan, diberikan kepada Raja Ahas. Tuhan yang mau menolong anda enam ratus tahun dari sekarang akan lahir lewat seorang perawan dan namanya disebut Immanuel, Allah yang beserta denganmu. Dia bilang apa? Saya gak mau nyusahin Tuhan. Saya mau minta bantuan yang udah pasti-pasti aja. Ada Raja Asyur mau tolong saya. Dari kepungan kerajaan-kerajaan ini. Yang terjadi adalah kerajaan Yehuda dibajak secara upeti sama Raja Asyur yang menolong dia. Gara-gara apa? Gak lihat Tuhan, gak mau percaya. Level diatasnya adalah orang-orang yang sudah lihat, tapi gak mau percaya. Orang-orang yang sudah mengabarkan bahwa Yesus bangkit, petugas kubur Yesus memberitahukan hal ini kepada mahkamah agama. Mereka katakan jangan katakan bahwa dia sudah bangkit, bilang tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Dan sebuah kebenaran ditwis jadi hoax. Level yang diatasnya lagi, yang terjadi sama Thomas. Udah lihat, akhirnya percaya. Makanya dia bilang apa? Karena kamu udah lihat saya, kamu percaya. Dia tutup kalimat itu dengan kata yang sangat indah untuk kita semuanya. Yesus katakan begini, diberkatilah orang, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Yaitu saudara dan saya. Kita tidak akan lihat Yesus secara fisik dari kita lahir sampai kita menutupkan mata. Tapi ketika kita memilih untuk percaya kepada dia, justru kuasanya diturunkan dan didemonstrasikan sama dia sehingga akan keluar dari ucapan mulut kita, Tuhan hadir Pak, Tuhan ada Pak. Itu maksudnya. Dan ini semua the restoration of the kingdom, prinsip kerajaan dikembalikan ke dalam tangan manusia. Dan waktu dia mulai mengajar dan kemudian dia dokumentasikan di dalam Alkitab, sesuatu kisah yang menggugah hati saya adalah ketika setelah dia bangkit dari kematian, dia hadir di dalam sebuah perjalanan kayak Emmaus, perjalanan yang sangat sederhana dari dua muridnya yang betul-betul hari itu mereka sangat-sangat sedihnya luar biasa karena mereka baru mendengar kabar gurunya mati secara brutal di kayu salib karena pikiran murid-muridnya adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka belum paham bahwa mereka sedang dibebaskan dari penjajahan dosa, dari kerajaan gelap, dipindahkan, diadopsi, masuk ke dalam kerajaan sorga, paradigma mereka mau diubahkan sama Tuhan, mereka masih berkala. bahkan setelah perjalanan kayak Emmaus, Yesus menembus sebuah ruang yang ditutup rapat sama murid-muridnya. Dia masuk ke dalam ruangan itu dan Alkitab mengatakan dia membuka pikiran mereka sehingga mereka paham apa yang Yesus pernah bentangkan dalam hidup mereka karena selama Yesus masih ada sebelum kematiannya bersama-sama dengan mereka berkali-kali dia katakan aku akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. gak ada yang mudeng gak ada yang mudeng gak ada yang sadar membutuhkan sebuah kuasa Tuhan membutuhkan roh kudus yang dicurahkan dalam hidup mereka sehingga mereka paham bahwa wow ternyata gereja Tuhan adalah manusianya ternyata waktu jemaat mula-mula mulai dibentuk mereka gak ada gedung mereka cuman berkumpul satu sama yang lain dan ribuan orang terima Yesus di kisah Rasul pasal yang kedua disitu mereka mulai paham bahwa oh ini toh yang namanya kuasa kebangkitan dan mereka mulai menggegerkan dunia dengan injil yang kita nikmati sampai hari ini Lukas pasalnya yang ke 24 adalah sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa hebatnya dimulai dari ayat yang ke 13 dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem sekitar 11 kilo mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi mereka sangat sedih mereka pulang kampung seolah-olah sudah tidak ada harapan Mesias mereka mati secara brutal dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan ingat mereka bukan ring satunya daripada murid-murid Yesus yang satu namanya Cleopas yang satu lagi tidak didokumentasikan ada kemungkinan mereka dari 70 murid yang pernah disebut lalu berjalan bersama-sama dengan mereka perhatikan ayat yang ke 16 tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia ini adalah gambaran karena manusia mata jasmaninya sudah dibuka mereka gak melihat sesuatu yang mata rohani gak melihat mereka gak sadar itu Yesus ini adalah kisah yang luar biasa ditulis sama seorang dokter namanya dokter Lukas dia adalah seorang dokter yang menulis sangat detail bahkan dia memberikan pertanggung jawaban kepada Teofilus kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal yang pertama Teofilus ada kemungkinan besar adalah pendana daripada penulisan buku Lukas dan dia katakan kepada Teofilus aku sudah research aku sudah tanya sama naranara sumber dan semua yang aku tulis itu semuanya akurat dan Lukas juga yang menulis kisah para rasul dia yang mendokumentasikan apa yang terjadi dan dia tulis secara-secara detail dia kasih tau mereka tidak mengenal dia mereka berjalan bersama-sama Yesus itu adalah gambaran daripada banyak orang yang hari ini matanya dihalangi sama masalah mereka dan mereka tidak sadar bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup mereka banyak manusia yang mengatakan saya gak bisa rasakan hadirat Tuhan karena mereka mengira hadirat Tuhan hanya dirasakan kalau lagi merinding-merinding di gereja sesekali emosi kita tersentuh tapi hadirat Tuhan harus dinilai secara iman karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun bahkan kalau kita sedang jatuh ke dalam lubang dosa pun dia gak pernah tinggalin kita karena kita adalah anaknya betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita gak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita dan itu yang akhirnya menghalangi semua semua mata rohani kita karena kita masih berpikir kita dituduh kita dihukum Tuhan marah sama kita masih ada kata-kata begitu yang keluar dari anak-anak Tuhan karena mereka tidak mengerti posisinya di dalam Kristus ayat yang ke-27 ini adalah ayat yang sangat dasyat ketika dijelaskan lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi dia berhutbah kepada mereka dan ayat 28 adalah pertemuan antara kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan memilihnya manusia pemberian Tuhan yang paling berisiko dia berikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih dan ayat 28 dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan kenapa? karena Yesus tidak pernah paksa masuk dia gak pernah paksa masuk ketika dia ketuk pintu hati kita dan ketika kita buka dia adalah kita katakan adalah ahli bangunan dan ketika dia katakan saya adalah ahli bangunan dia bawa cornerstone dia bawa batu penjuru dia katakan begini mau gak saya teruskan pembangunan hidupmu dia gak pernah paksa kita dia menawarkan kepada kita mau gak hidupmu aku teruskan aku bangun hidupmu dengan batu penjuru makanya Alkitab mengatakan apa? batu penjuru itu dibuang sama banyak orang gak ada yang mau mana ada yang mau karena manusia ketika buka pintu rumahnya pintu hidupnya dan dia tanya gini sama Tuhan biasanya orang nanya dua hal sama tukang sama ahli bangunan berapa harganya kamu restorasi rumah saya atau bangun rumah saya yang kedua berapa lamanya jawaban Yesus manusia gak suka berapa harganya Yesus katakan begini seluruh hidupmu manusia bilang gini enak aja saya gak mau udah gitu rancangannya blueprintnya cetak birunya dari saya dong Tuhan bilang gak bisa saya ahli bangunannya dan yang saya bangun adalah tubuhmu dan tubuhmu adalah baik roh kudus karena aku mau tinggal di dalam situ jadi cetak birunya dari saya ditolak sama manusia dan kemudian manusia tanya prosesnya berapa lama dan selalu prosesnya sedikit demi sedikit gak pernah langsung manusia bilang lama amat manusia gak sadar bahwa hidupnya sedang dibangun di bawah bukan ke atas yang dibangun adalah akarnya ke bawah karakternya supaya jadi tahan uji supaya ketika nanti dibawa tinggi sama Tuhan ketika ada badai kita gak akan hancur dan rubuh dan ketika ada pujian kita tidak akan sombong karena akarnya kuat di bawah jadi kalau prosesnya sedikit lama Bapak Ibu mengucap syukur aja sama Tuhan karena siap-siap kita akan dibawa tinggi sama Tuhan makanya MRT harganya lebih mahal daripada LRT orang Jakarta paham dong ya kalau saya ngomong gitu ya saya ngomong gini di luar kota mereka gini 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 Bapak Ibu MRT di bawah tanah LRT di atas oh gitu ya orang Jakarta paham lah ya LRT kan cepat bangun ya MRT kan agak lama sekarang MRT dibangun fase kedua ya dari Bundaran Hai sampai kota sebentar lagi akan dibangun East to West Cikarang sampai Balaraja dan ruas yang dibangun duluan adalah Tomang sampai Pulau Gadung lewatnya dimana Jalan Suprapto sini di Pramuka udah ada LRT ya dari Velodrome sampai ke Duku Atas nantinya kenapa saya ngerti semuanya ini Bapak Ibu sedang melihat calon Menteri POPR tenang aja mau tanya apa lagi saya tahu nih semua enggak lah saya cuma suka saya bangga sama Indonesia lihat infrastruktur Indonesia dasyatnya luar biasa ya kan wush udah naik wush belum udah udah dong ya pasti udah ada ya di awal aja saya komplain semuanya indah lah bagus lah cuman di awal aja agak-agak sedikit-sedikit aneh anehnya bukan aneh keretanya bukan pengumumannya masa di awal pengumumannya begini Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di stasiun pada larang wush wush yes ya elah lu kagak dibayar yang ngomongnya begitu lemes amat sekarang berubah Bapak Ibu oh yes kayak mau mulai ibadah kayak Niko kita akan sampai di stasiun pada larang wush wush yes saya dalam hati yes gitu dong ngomongnya udah dibayar kali yang ngomong semangat bangga tau gak lihat Indonesia infrastrukturnya jalan terus saya jadi ngikutin tuh IGG nya aduh banyak banget hal-hal yang indah yang terjadi ya kan nah itu sebabnya hari ini ketika kita sedang ada di dalam sebuah keputusan ketika diminta sama Tuhan untuk membuka pintu hatinya itu yang dikatakan Alkitab mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan berarti di dalam hatinya undang dong saya masuk dia gak pernah paksa kita puji Tuhan diundang masuk di ayat berikutnya dikatakan tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam matahari hampir terbenam lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka siapa yang suka main basket ada? gak ada bola basket bukan keranjang bola ada ya? gak ada ya? oh ada ada beberapa ya cowok-cowok pasti tau kan saya kalau anak-anak saya bilang katanya basket agama saya kedua katanya saya memang suka banget main basket saya sampai sekarang masih main anak saya yang kedua ini udah tim basket dia umurnya 17 udah lebih tinggi dari saya saya bukan cuan suka-suka ya suka banget dulu waktu masih kuliah saya kalau main basket pernah latihan sampai 6 jam Pak Sandiago Uno itu temen lawan main saya dulu waktu masih kuliah dia kuliah di sekolah yang berbeda jadi kalau kami sedang bertanding itu saya jaga dia dia jaga saya lah pokoknya gitu lah dia dia paling kenceng larinya disana paling jagoan saya jagoan juga di tempat saya jadi saling menjaga gitu ya nah saking sukanya tau Michael Jordan dong ya Michael Jordan tuh kayak saya bukan saya kayak dia dia kayak saya jadi satu hari nih tahun 94 jadi saya kuliah dari tahun 86 disana terus terus sampai 13 tahun lah ya nah tahun 94 saya bilang sama teman saya gini kan dia lagi ngetop-ngetopnya waktu itu kita nonton terus nonton saya bilang gini udahlah kita nonton aja ke sana yuk ke Chicago yuk saya tinggal di tengah di Oklahoma kita naik mobil 9 jam ke sana berduaan kita beli tiketnya kita berangkat terus sampai disana saya bilang gini lu tau gak ada restoran Michael Jordan tau gak lu serius lu bilang iya kita makan disitu dulu yuk kita masuk kesana cari tempatnya di tengah kota kita masuk Michael Jordan restoran katanya menu-menu kesukaan dia waktu masuk di lantai bawah itu lorong panjang kayak begini nih di ujung situ ada pintu tulisannya VVIP disebelahnya ada tangga ke atas restorannya di atas jadi kita lihat nih pas masuk sepi banget ya naik ke atas baru resepsionesnya di atas makan udah beres yuk jalan yuk udah mau mulai nih ntar lagi turun turun dari tangga lagi turun dari tangga pintu VVIP kebuka lagi turun nih ya sama teman saya berdua pintu VVIP kebuka yang keluar Michael Jordan gak ada yang ngawal sendirian kaget dong sampe saya gak bisa ngomong idola zaman dulu sebelum terima Yesus idola bukan Yesus idolanya dia saya gak bisa ngomong Michael Jordan teman saya gila Michael Jordan kita gak bisa ngomong terus dia sendirian lagi terus saya gak pernah lupa tuh dia lagi lihat ke dalam dia bilang oke see you guys gitu dia ngomong sama temannya terus dia tutup pintunya gak ada pengawalan di bawah gak ada orang saya panggil Mike dia noleh Bill percaya aja masih sering ke GGS yes Bill dia noleh hey guys gitu katanya ih dalam hati ih jelas ramah banget nih orang kita turun saya turun bapak ibu bisa bayangin ya saya Michael Jordan sama teman saya jalan ke depan bertiga dong sambil ngobrol sambil ngobrol ngobrol saya kalau lagi ngomongin ini saya suka sedih tau gak kenapa belum ada hp kalau enggak kan kita udah selfie-selfie gitu gak ada orang betul-betul exclusive time sama dia bertiga doang saya mau teman saya sama dia dan dia nanya jalannya nyantai banget ke depan dia bilang guys makan apa tadi barusan ramah banget ya pokoknya tau saya makan itu dia bilang oh that's my favorite food katanya jalan ke depan ternyata mobil Range Rover yang parkir di depan ternyata mobil dia saya udah liat tuh mobil dari pas masuk keren juga nih mobil terus dia minta kuncinya di vale tukang vale dilempar ditangkep sama dia saya dalam hati gini gila nih orang cool banget terus dia pegang pundak saya lagi where you guys going to your game pergi ke game oh thank you for coming I'll see you at the game dia tepok lagi pundak saya dia masuk mobil dia jalan saya sama temen saya berdua gini gila kita Michael Jordan gila kita seneng banget berdua tiba-tiba temen saya ngomong gini lu kenapa gak foto saya pegang kamera saya lupa foto kamera zaman dulu tuh kamera yang begini nih krek 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 cekrek krek krek ikut ya yang iya iya nih seumuran ya yang lain-lain ade-ade 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 itu zaman dulu ya gak kayak sekarang jelek didelit diulang lagi malahan zaman dulu gak bisa kita develop dulu ada namanya negatif itu kan bingung kan di develop di kamar gelap nanti seminggu baru dapet hasilnya baru ketahuan ya jelek ya gitu gak enak banget zaman dulu tuh jadi memang saya pegang kamera saya dimarin sama temen saya saya marah balik lu kenapa gak ingetin gue ah gimana sih lu gitu ya gue juga bingung bil gue kesenangan banget ya gue juga kesenangan udah buruan foto saya foto foto mobilnya doang udah lewat mobilnya lewat jadi kalau bapak ibu mau tanya mana bil buktinya ada fotonya saya masih simpen tuh mobilnya doang Michael Jordan gak keliatan gelap saya kalau lihat itu agak-agak sedih sih tapi saya gak bohong lah cuman waktu saya baca ayat ini saya bilang gini gak apa-apa Tuhan yang penting jangan sampai dilewati nama Tuhan amin undang dia masuk dalam hidup kita karena ayat berikutnya mengatakan begini ia duduk makan dengan mereka mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkan memberikan kepada mereka perhatikan ayat 31 ketika itu terbukalah mata mereka di awal tadi waktu mereka manusia jatuh londos dua orang matanya terbuka dari rohani kepada jasmani di saat ini ketika mereka undang dia masuk yang terjadi adalah mata jasmani dialihkan kepada mata rohani mereka pun mengenal dia tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka dan mereka katakan pantesan tadi hati kita berkobar-kobar ayat 32 ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita harusnya mata rohani kita dibukain sama Tuhan hari ini kalau kita baca firman Tuhan hati kita berkobar-kobar Bapak Ibu ada kuasa yang sudah diberikan dalam hidup kita hari ini dan saya akan tutup dengan kisah nyata ini seorang seorang bisnismen dia mau pergi ke sebuah kota dan dia hire dia charter sebuah pesawat kecil baling-baling cuma satu baling-balingnya di depan dan waktu dia pergi dia bilang sama pilotnya dia minta untuk dibawa ke kota itu di Amerika dia duduk di depan dengan temannya di belakang karena pesawatnya sangat kecil dan cuma ada satu pilot di sebelahnya dia pesawatnya terbang sebelum terbang dia berdoa karena dia orang Kristen waktu dia terbang tiba-tiba pesawat itu mengalami badai yang luar biasa dan waktu pesawat itu melewati badai tiba-tiba pilotnya bilang begini karena ngeliat tadi orang ini berdoa dia bilang tolong doakan saya lagi kenapa? karena biasanya kalau lagi lewatin badai saya biasanya pengen pingsan lah gimana? lu kan pilot tau gitu lu jangan terbang dong tadi ya tadi saya gak ngeliat ternyata ramalan cuacanya suka berubah-berubah disini dia bilang begitu gak lama setelah dia bicara begitu dia pingsan beneran panik dong itu bisnismen dia tarik radio disitu dia teriak sekeras-kerasnya Mayday Mayday tolong saya tolong saya dan suaranya tertangkap sama sebuah Boeing 747 kargo yang sedang melintas disitu dan pilotnya bilang ada apa? dia ceritakan masalah di kokpitnya dia bahwa pilotnya pingsan dan pilot itu di pesawat besar itu katakan sebentar saya akan sambungkan kamu dengan tower terdekat dengan menara terdekat dari sebuah airport terdekat gak berapa lama setelah itu sudah suara masuk dan suara itu mengatakan begini Pak saya sudah menerima your distress call saya sudah menerima permohonan emergency Bapak di depan saya sudah ada buku manual pesawat Bapak yang sangat sederhana saya bisa lihat Bapak Bapak gak bisa lihat saya saya lihat Bapak di radar saya Pak ini pesan saya dengerin suara saya saya akan pandu Bapak untuk memencet tombol-tombol tertentu dan ikutin suara saya apa yang saya katakan saya akan bawa Bapak mendarat dengan selamat pesan saya cuma satu Pak jangan lihat keluar jangan lihat badainya ikutin kata-kata saya Bapak Ibu singkat cerita pesawat itu mendarat dengan selamat walaupun bumping karena memang dia bukan pilot dan waktu dia keluar karena itu bukan kota tujuan dia menginap di sebuah hotel dan pada malam hari sebelum dia tidur ada ketukan di pintunya dan waktu dia buka ternyata orang yang tadi ada di tower di menara itu dia yang hadir di depan pintu dan dia katakan Pak Bapak luar biasa Pak saya tadi orangnya Pak yang ada di tower itu si bisnismen itu memeluk orang itu dan katakan you save my life kamu menyelamatkan hidup saya dan pria itu yang dari menara itu katakan begini Pak Bapak luar biasa karena Bapak dengerin suara saya saya pernah memandu seseorang seperti ini dan dia jatuh pesawatnya Pak karena dia gak dengerin suara saya dia lihat kebadainya Bapak Ibu satu hari kita akan pelukan dengan suara yang kita dengar setiap hari namanya Yesus dan di hari itu dia akan katakan luar biasa engkau seumur hidupmu engkau dengerin suara saya saya bisa lihat kamu kamu gak bisa lihat saya tapi karena kamu percaya kamu dengar suara saya dan simpan di dalam lubuk hatimu seperti Amsal katakan itulah merupakan sumber daripada kehidupanmu engkau pulang dengan selamat karena kamu dengar suaraku badai akan selalu ada jangan lihat badainya lihat kebesaran Tuhan dan bilang sama Tuhan seperti dua murid di Emmaus buka mata rohaniku Tuhan supaya aku lihat kebesaran Tuhan karena kerajaan sorga sudah dikembalikan ke dalam hidup kita lewat roh kudusnya yang memampukan kita dan memberikan kita kuasa hari ini berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita selamat menikmati selamat menikmati